Eh, setelah diinterogasi oleh Feng Hao, Penatua Feng kehilangan kata-kata. Pada akhirnya, di bawah pertanyaan Feng Hao, dia menjadi marah karena malu. Dasar bocah nakal, apa hebatnya masuk selama 31 menit? Apa kamu harus terus membicarakannya? Tidak ada tekanan, teruslah berpura-pura. Huff. Bocah sialan ini, apakah dia mengejekku? Meski 31 menit, memang cukup menakutkan, bukankah bocah ini tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Apa dia tidak tahu kalau aku belum pulih dari keterkejutanku? Dia juga tidak mengerti kenapa bocah ini bisa tinggal di sana begitu lama meski memiliki tubuh bela diri pantom yang sama. Apakah benar-benar tidak ada tekanan? Dia adalah seseorang yang telah memasuki Oracle Mountain. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa menakutkannya cahaya surgawi sembilan warna itu? Saat itu, dia juga seseorang yang menimbulkan kehebohan. Empat kekuatan datang mengundangnya untuk bergabung dengan mereka, tapi dia menolak semuanya. Eh, Feng Hao juga terdiam karena omelannya. Apakah Tuhan bertindak tanpa malu-malu? Sebenarnya, Penatua Feng yang marah sepertinya lupa bahwa dia tidak memberi tahu Feng Hao berapa lama dia bisa tinggal di Gunung Oracle. Oleh karena itu, Feng Hao merasa itu sangat normal dan tidak berpikir untuk tinggal di sana dalam waktu lama. Mungkinkah itu? Hanya ilusi. Dia tidak bisa menghilangkan gumpalan vitalitas hijau yang muncul di dunia gelap di benaknya. Namun, dia tidak bisa memastikan apapun sekarang. Dari segi waktu, mustahil baginya untuk mendapatkan mimpi sejauh itu hanya dalam beberapa menit. Dia tidak tahu apakah Penatua Feng marah, tapi dia terdiam. Liu Chanying juga bergegas melanjutkan perjalanannya. Hanya dalam beberapa jam, dia kembali ke Elysium. Terima kasih Guru. Ketika dia mengucapkan terima kasih lagi, Liu Chanying sudah menghilang. Senyuman pahit terlihat di sudut mulutnya. Dia tidak langsung kembali ke halaman rumahnya. Sebaliknya, dia berjalan menuju kediaman Wan Hongwen. Karena mereka pernah melihat Feng Hao sekali, kedua penjaga itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung membawa Feng Hao masuk tanpa memberi tahu dia. Dekan, Tuan Feng ada di sini. Saat ini, Wan Hongwen sedang mengatur beberapa dokumen di ruang kerjanya. Ketika mendengar laporan penjaga, dia segera meletakkan pekerjaannya dan berjalan keluar. Feng Hao menyapadekan. Feng Hao menyambutnya sambil tersenyum. Anda melihat Feng Hao, emosi Wan Hongwen berfluktuasi, dan dia bahkan bisa dikatakan bersemangat. Awalnya, dia ingin mengajukan pertanyaan, tetapi ketika dia melirik penjaga di samping, dia menelannya kembali. Kamu boleh pergi dulu. Setelah membubarkan para penjaga, dia membawa Feng Hao ke ruang kerja dan menutup pintu. Meski kamarnya sangat biasa, bahan yang digunakan untuk membangunnya tidaklah sederhana. Bahkan jika seorang sage agung berdiri di luar pintu, dia tidak akan bisa melihat situasi di dalam, apalagi mendengar suara di dalam. Kamu pernah ke Oracle Mountain? Wan Hongwen buru-buru bertanya begitu dia menutup pintu. Matanya menatap tajam ke arah Feng Hao seolah dia mencoba mencari tahu apa yang berbeda dari dirinya. Ya, saya pernah ke sana. Instruktur Liu Chanyan membawa saya ke sana. Feng Hao mengangguk. Dia tidak menyembunyikan hal ini. Bagaimanapun, dia telah menyebutkannya pada Wan Hongwen. Meskipun penduduk penglai tidak mengetahui latar belakangnya, Wan Hongwen mengetahuinya. Ketika berita itu menyebar, Wan Hongwen pasti akan menebak bahwa itu adalah dia. Karena ketika dia pergi, Feng Hao samar-samar mendengar orang berdiskusi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memasuki Oracle Mountain selama lebih dari 3.000 tahun. Dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Selain itu, tidak perlu menyembunyikannya di depan dekan kediaman Kaisar Fana. Kamu, masuk. Suara Wan Hongwen sedikit bergetar. Begitu dia berbicara, dia tampak sedikit gugup. Tidak setiap generasi Master of the Void Martial Realm bisa memasuki Oracle Mountain. Terlebih lagi, sebagai salah satu petinggi umat manusia, dia tahu banyak tentang penglai. Untuk tempat khusus seperti Oracle Mountain, setiap kekuatan secara alami akan memperhatikannya setiap saat. Terlebih lagi, sebenarnya ada mata-mata umat manusia di kota kuno tersebut. Alasan mengapa Liu Chanyan mengabaikan mereka adalah karena dia tidak ingin identitasnya terungkap. Ya. Feng Hao menganggup dan langsung mengakuinya. Kemudian, dia berkata, Din, saya sudah memetik rumput abadi dewa petani. Hah, hah. Bahkan dengan temperamen Wan Hongwen, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan di hatinya. Kamu, berapa lama kamu bertahan di sana? 31 menit. Feng Hao berkata tanpa basa-basi. Apa? Mata Wan Hongwen langsung melebar saat dia berseru dengan suara yang sangat keras. Jika bukan karena ruang belajar ini dibangun dengan bahan khusus, teriakannya akan terdengar oleh semua orang di Akademi Surgawi. 31 menit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu maksudnya? Saat ini, wajahnya memerah, dan pembulu darah di dahinya menonjol. Bahkan pupil matanya yang hitam pekat dipenuhi darah, seolah-olah dia akan meledak. Bahkan jika dia memiliki void martial body, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama di sana. Dia tidak berani mempercayainya, tetapi ekspresi tulus Feng Hao mengatakan kepadanya bahwa pemuda ini tidak berbohong. Apalagi masalah ini akan segera sampai ke telinganya. Dekan, ada apa? Feng Hao, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, menatapnya dengan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa semua orang memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat monster setelah dia keluar dari Oracle Mountain. Bahkan Liu Chanyan pun seperti ini, dan sekarang Wan Hongwen juga seperti ini. Sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir tepat pada waktunya. Sepertinya Elder Fan tidak bisa tetap tenang karena ini. Hah, hah. Wan Hongwen menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak peduli kehilangan ketenangannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya menenangkan emosinya yang heboh dan bertanya lagi untuk konfirmasi. Kamu, benar-benar tinggal di Oracle Mountain selama 31 menit sebelum kamu diusir. Ini, aku keluar sendiri. Feng Hao sangat bingung. Dilihat dari nada suara Wan Hongwen dan nada suara Penatua Fan, cahaya surgawi sembilan warna seharusnya mengeluarkan tekanan yang kuat. Oleh karena itu, mereka yang memiliki bakat biasa tidak akan bisa memasukinya. Sebab, dengan bakat mereka, mereka akan dihancurkan oleh cahaya surgawi saat mereka masuk. Feng Hao sangat bingung. Apa? Wan Hongwen hampir tidak bisa bernapas ketika mendengar ini, dan dia hampir pingsan karena mati lemas. Sosoknya sedikit bergoyang, dan sepertinya dia hampir pingsan. Dekan? Dekan? Ada apa? Feng Hao bergerak maju dengan niat untuk mendukungnya, tetapi Wan Hongwen berdiri sendiri. Maksudmu kamu bisa tinggal di Oracle Mountain untuk jangka waktu yang lebih lama, kan? Wan Hongwen menatap tajam ke arahnya saat dia menanyakan kata demi kata. 1422 Meskipun cahaya abadi sembilan warna di dalam Oracle Mountain memancarkan tekanan yang sangat berat, manfaat yang dihasilkannya sudah terbukti dengan sendirinya. Setiap orang yang memasuki Oracle Mountain akan dapat memperoleh manfaat luar biasa. Jadi, jika seseorang bisa masuk, maka dia akan bertahan dengan kuat sampai cahaya abadi mendorong mereka keluar pada detik terakhir. Terlebih lagi, tekanan dari cahaya abadi akan berlipat ganda saat seseorang menjelajah lebih dalam ke Oracle Mountain. Jadi, perjalanan beberapa menit berjalan kaki di dunia luar tidak mungkin mendaki Oracle Mountain dalam beberapa puluh menit. Jadi, banyak orang yang tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendaki Gunung Oracle, jadi mereka biasanya akan tinggal di area terluar dan menerima pembersihan cahaya abadi agar bisa bertahan lebih lama. Jika orang lain mengetahui bahwa Fenghou telah mendaki puncak Gunung Oracle, maka tidak ada yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi padanya. Bahkan kekuatan pengelai yang sangat kuno mungkin akan muncul dan melakukan pencarian skala besar. Lagi pula, sejak zaman kuno hingga sekarang, hanya yang mulia abadi dari organisasi abadi yang telah mendaki puncak Gunung Oracle. Namun, tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar telah mencapai puncaknya, jadi sangat mustahil untuk memastikannya. Eh, ketika dia mendengar Wan Hongwen menanyakan pertanyaan lain, Fenghou hanya bisa mengangguk sekali lagi. Dia awalnya bermaksud mengatakan bahwa tidak akan menjadi masalah untuk tinggal selama beberapa hari, tapi ketika dia memikirkannya, mungkin cahaya abadi itu benar-benar berbeda, jadi dia berkata dengan samar, aku seharusnya bisa tinggal untuk jangka waktu tertentu. Waktu. Dia hanya memiliki satu tujuan untuk memasuki Oracle Mountain, dan itu adalah untuk mengumpulkan ramuan abadi Dewa Petani. Selain itu, segala hal lainnya tidak penting baginya. Anda. Saat mendengar ini, Wan Hongwen tidak tahu harus berkata apa. Orang lain akan bertahan di sana bahkan sampai meludahkan darah, namun orang ini benar-benar keluar sendiri. Din, mungkinkah lebih baik tinggal di Oracle Mountain selama mungkin? Fenghou bertanya dengan lemah ketika dia menyadari ekspresi Wan Hongwen berubah. Petik 2 titik petik 2. Wan Hongwen menatapnya dengan sedikit terdiam. Setelah sekian lama, informasi terkait Fenghou terlintas di benaknya, dan dia langsung bertanya. Mungkinkah instruktur Liu belum memberitahumu tentang Oracle Mountain? Tidak. Fenghou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, instruktur hanya mengirimku ke Oracle Mountain sebelum membawaku kembali. Apa? Dia bahkan tidak memberitahumu akal sehat. Mendengar ini, mata Wan Hongwen membelalak, dan amarahnya membumbung tinggi. Dia praktis yakin bahwa Fenghou pasti telah memasuki Oracle Mountain dan memetik ramuan abadi dewa petani sebelum pergi sendiri. Karena Fenghou sama sekali tidak mengetahui manfaat cahaya abadi. Dia sangat marah. Liu Chanyan menghancurkan masa depannya. Lagi pula, bahkan di antara mereka yang bisa memasuki Oracle Mountain, tidak ada kabar siapapun bisa memasukinya untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi semua orang. Itu terbuang begitu saja. Dia sangat marah dan ingin segera berdebat dengan Liu Chanyan. Namun, saat dia hendak membuka pintu, tubuhnya terhenti. Dia memikirkan identitas Liu Chanyan. Nenek moyang itu bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Sai, wanita selalu menjadi penghalang, penghalang untuk hal-hal penting. Wan Hongwen menghela nafas dan mengumpat pelan. Melihat sekeliling, dia tidak berani terus mengumpat meskipun dia tidak mau. Din, mungkinkah ada keuntungan memasuki Oracle Mountain dalam waktu singkat? Fenghou tidak bisa menahan rasa penasaran di hatinya dan menanyakan pertanyaan ini. Aduh. Wan Hongwen menghela nafas sekali lagi, dan kemudian dia menceritakan semua cerita itu secara detail tanpa menahan diri sama sekali. Pada akhirnya, dia memandang ke arah Chen Xi dengan penuh tanggung jawab dan bergumam. Pada saat itu, dewa kekosongan memasuki gunung Oracle selama 49 menit, dan itulah sebabnya dia memperoleh pencapaian seperti itu. Cahaya abadi itu sebenarnya memiliki manfaat seperti itu. Fenghou tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan baru sekarang dia menaruh perhatiannya pada dirinya sendiri. Perubahan pada tubuhnya langsung menyebabkan mulut Fenghou terbuka lebar, dan dia langsung terdiam. Sejak dia memasuki Oracle Mountain, perhatiannya tertuju pada ramuan abadi dewa petani dan Qinghou, dan dia sama sekali tidak memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Namun, ketika dia melihatnya sekarang, dia langsung terkejut. Hal pertama yang dia lihat adalah fisiknya sendiri. Itu menyelaukan dengan cahaya kemasan, dan melonjak seperti arus deras. Setiap otot, setiap tulang, dan bahkan setiap sel telah ditingkatkan beberapa kali lipat. Ketika dia berada di tempat pemujaan leluhur di Beast Divine Hall, dia dengan jelas menyadari bagaimana fisiknya telah ditingkatkan. Namun, jika dia benar-benar baru berada di Oracle Mountain selama 31 menit, dan fisiknya telah meningkat beberapa kali lipat, lalu betapa mengerikannya hal itu. Dia menyesalinya. Namun, ketika melihat peningkatan fisiknya, ia menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Dapat dikatakan bahwa jika dia memiliki fisiknya saat ini selama kompetisi rookie, maka dia akan mampu menyapu semuanya hanya dengan fisiknya. Bahkan jika itu adalah si Yandong dan bayangannya, dia akan mampu melawan mereka hanya dengan fisiknya. Dengan kata lain, fisik tertingginya yang awalnya setara dengan sekitar tingkat pertama dari alam bela diri Void sekarang setara dengan sekitar tingkat ketiga. Dari sini terlihat betapa mengerikannya peningkatan dalam 31 menit tersebut. Meskipun dia terburu-buru memasuki dasar pemahaman Dao, itu hanya setahun, dan bahkan jika dia melewatkannya, itu tidak masalah. Paling-paling, dia hanya perlu pergi dan menyelesaikan beberapa tugas. Namun, kesempatan seperti itu hanya datang sekali seumur hidup. Setelah mempelajarinya, Feng Hao tidak tahu harus berkata apa. Dia penuh dengan kepahitan, tapi dia tidak punya tempat untuk menyuarakannya. Dia benar-benar merasa tidak masalah baginya untuk tinggal di sana selama beberapa hari atau bahkan beberapa bulan, karena cahaya langit sembilan warna tidak menekannya sama sekali. Karena dia sudah melewatkannya, tidak ada gunanya menyesalinya. Segera, dia menjadi tenang. Ini karena dia tidak ingin terus-menerus menunda racun pemakan jantung di tubuh King Wu dan putrinya. Baginya, kekuatan jelas tidak sepenting keselamatan keluarganya. Aku ingin tahu apakah aku bisa masuk lagi. Mata Feng Hao sedikit menyipit. Lagi pula, bahkan yang mulia dari organisasi dewa hanya bisa tinggal di sana selama satu jam. Dia yakin dia pasti bisa melampaui rekor ini. Lalu, itu juga berarti mungkin ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Mungkin dia bisa masuk lagi. Namun, dia tidak sedang terburu-buru sekarang. Bagaimanapun, 31 menit ini sangat menakutkan. Dia takut dunia pengelai sudah berada dalam kekacauan. Jika dia pergi sekarang, bukankah dia akan mengirim dirinya ke moncong musuh? Apalagi jika dipikir-pikir seperti ini, beruntung dia keluar dalam waktu 31 menit. Jika dia benar-benar tinggal selama beberapa hari, bahkan dengan perlindungan Liu Chanyan, dia mungkin tidak bisa keluar tanpa cedera. Oleh karena itu, ini sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, 31 menit kurang lebih sama. Jika dia benar-benar melampaui yang mulia dari organisasi dewa, maka kekuatan pengelai yang menakutkan mungkin akan mengeluarkannya bahkan jika mereka menggalis 90 ribu kaki ke dalam tanah. 1423. Kamu sudah melewatkannya, jangan terlalu memikirkannya. Setelah sekian lama, Wan Hongwen akhirnya menahan kegelisahan di hatinya dan menghibur Feng Hao. Jangan khawatir, kepala sekolah. Saya mengerti. Feng Hao menghela nafas dan tersenyum. Dia tidak menyesal dan tertekan seperti yang dia bayangkan. Semuanya sudah ditakdirkan, tidak perlu terlalu memikirkannya setelah semuanya selesai. Karena meskipun kamu menyesalinya, tidak ada gunanya. Senang sekali kamu mengerti. Wan Hongwen juga takut Feng Hao tidak senang dengan Liu Chanyan karena hal ini, yang bukan merupakan hal baik bagi kediaman Kaisar Fana. Lalu, terjadilah masa Hening. Omong-omong, kepala sekolah, bagaimana pengumpulan ramuan dan bahan spiritual yang saya butuhkan? Feng Hao membuka mulutnya dan bertanya setelah memikirkan alasan kunjungannya. Ini sudah hari ketiga. Jika dia tidak menyelesaikannya hari ini, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki Tao Comprehension Grounds. Aku sudah mengumpulkan semuanya kemarin. Wan Hongwen menaruh berbagai pemikiran di dalam hatinya. Dia membalik tangannya, mengeluarkan sebuah cincin, dan memberikannya kepada Feng Hao. Tentu saja, ini bukan kemampuannya sendiri. Hal utama adalah dia meminta pelindung kiri untuk menaikkan tingkat misinya. Secara alami, para siswa akan berjuang untuk menyelesaikan misinya. Terlebih lagi, sudah menjadi aturan bahwa siapapun bisa menerimanya. Pertama datang pertama dilayani. Oleh karena itu, hanya dalam waktu kurang dari satu hari, semua ramuan dan materi spiritual dikumpulkan dengan cepat. Faktanya, ini adalah metode yang biasa dilakukan Akademi Elysium. Jika mereka ingin cepat, mereka akan mengeluarkan misi seperti ini. Itu mudah, dan penghargaannya tinggi. Satu-satunya hal yang dibutuhkan adalah kecepatan. Jika mereka lambat, meskipun mereka mendapatkan materialnya, itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Terima kasih, Kepala Sekolah. Setelah melirik barang-barang di dalam ring, wajah Feng Hao yang sedikit muram berkembang dengan gembira. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Wan Hongwen. Ini hanya masalah kecil. Melihatnya seperti ini, senyuman muncul di wajah Wan Hongwen. Kemudian, ketika melihat Yefutian yang merasa sedikit cemas, Wan Hongwen berkata, kamu boleh pergi dulu. Ingatlah untuk berkumpul di Dao Comprehension Grounds besok. Aku akan mengingatnya. Feng Hao mengangguk. Kalau begitu, aku permisi dulu. Setelah mendapatkan materi, dia juga merasa cemas. Dia sangat ingin King Wu dan putrinya memulihkan ingatan mereka sehingga keluarganya dapat benar-benar bersatu kembali. Karena itu, dia tidak berbahasa basi lagi. Dia keluar dari ruang kerja dan buru-buru berlari menuju halaman kecilnya sendiri. 31 menit. Mata Wan Hongwen berkedip kegirangan saat dia melihat sosok itu menghilang di kejauhan. Dia tidak bisa tenang. Jika ini benar, maka pencapaian Feng Hao pasti akan melampaui pencapaian para master seni bela diri ilusi sebelumnya. Mungkin, dia bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Selain itu, dari kata-kata Feng Hao, dia mengerti bahwa meskipun dia tinggal dua kali lebih lama, itu masih mungkin. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Sua. Suara samar yang menusuk udara terdengar, dan sesosok tubuh mendarat di pintu ruang kerjanya. Din Wan, pelindung kiri meminta kehadiranmu. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar, dan tidak ada emosi yang terdengar darinya. Apakah kamu di sini? Kilatan melintas di mata Wan Hongwen. Aku tahu. Setelah mengatur emosinya dan kembali normal, dia meninggalkan ruang kerja dan terbang menuju gunung tertinggi tidak jauh dari sana. Ketika dia tiba, para dekan dan dua pelindung dari tiga halaman lainnya sudah berada di aula utama. Pelindung lainnya terlihat jauh lebih mudah dibandingkan pelindung kiri. Rambutnya hijau tua, dan dia seorang wanita. Penampilannya masih sama. Tentu saja, tidak ada yang akan meremehkannya hanya karena dia seorang wanita. Mampu duduk dalam posisi ini berarti dia memiliki kekuatan yang cukup. Setelah Wan Hongwen tiba, lelaki tua berambut putih dengan wajah awet muda itu mulai berbicara dengan ekspresi serius. Wajar saja karena kabar dari penglai. Seseorang telah memasuki Oracle Mountain selama 31 menit, dan dikabarkan bahwa dia keluar sendiri. Berita ini mengejutkan seluruh dunia penglai. Semua kekuatan besar dan ras di benua seratus ras terguncang, dan tidak ada yang bisa mengabaikannya. Oleh karena itu, setelah ia mengungkap kabar tersebut, pelindung kiri dan tiga dekan lainnya tidak bisa menjaga ketenangannya. Mereka semua berteriak kaget dan berteriak bahwa itu tidak mungkin. Hanya Wan Hongwen yang berseru kaget. Namun, matanya jelas lebih tenang dibandingkan empat lainnya. Lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu hanya melirik sekilas dan menemukan kelainan ini. Segera, alisnya tanpa sadar menyatu. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia terus berbicara. Saya yakin Anda semua memahami apa yang diwakili oleh 31 menit ini. Mereka berlima mengangguk serempak dengan ekspresi bersemangat. Saat ini, seluruh penglai dan berbagai ras sedang mencari keberadaan kedua orang ini. Namun, aku sudah memikirkannya. Istana Kaisar Fana kita tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Bahkan jika kita mendapatkan dua orang ini, itu akan menyebabkan bencana. Jadi, kami akan mengirim beberapa orang untuk mencari di area ini. Ria tua berambut putih itu telah memikirkannya dengan matang. Meskipun orang ini memang sangat penting, dengan Istana Kaisar Fana saat ini dan bahkan kekuatan umat manusia, mustahil untuk melindungi orang ini. Bahkan jika mereka mendapatkannya dengan paksa, itu mungkin akan menimbulkan bencana. Namun, jika mereka tidak mengirimkan orang untuk mencari, pasti akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa mengabaikan orang seperti ini. Jika mereka tidak melakukan gerakan apapun, mereka pasti akan dicurigai, dan pasti akan ada banyak masalah ketika saatnya tiba. Pelindung kiri, pimpin para dekan untuk mengatur masalah ini. Oh iya, dekan Wan, tetaplah di sini. Ada yang ingin kukatakan padamu. Dia segera memberi instruksi, dan ketika Wan Hongwen hendak pergi, dia menghentikannya. Iya. Meskipun Wan Hongwen bingung, dia tetap berhenti. Ikuti aku. Ria tua berambut putih dan berwajah muda itu melirik ke arahnya sebelum berjalan menuju aula samping. Di ruang rahasia. Baiklah, kamu bisa bicara sekarang. Saat pintu batu berat ruang rahasia ditutup, lelaki tua berambut putih itu berkata langsung. Pelindung kiri, apa maksudmu? Ada sedikit keraguan di mata Wan Hongwen, dan dia bertanya dengan ragu. Samar-samar, dia sepertinya menebak bahwa pelindung kiri telah merasakan beberapa petunjuk. Juara baru kompetisi ini, dia harus bersentuhan dengan bahan-bahan racun pemakan jantung, serta raja pengobatan. Din Wan, menurutmu untuk apa dia akan menggunakannya? Ria tua berambut putih itu memandangnya dengan acuh-ta'acuh, berjalan ke samping, dan duduk. Dia memandangnya dengan tenang, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Haha! Mendengar ini, Wan Hongwen tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun dia telah meramalkan beberapa raja pengobatan yang tidak termasuk dalam kategori pestisidak ilahi agar tidak mengungkap identitas Feng Hao, dia tetap tidak bisa menyembunyikannya dari orang besar di depannya. Sebenarnya, Tuan Pelindung Kiri sudah mengetahuinya, bukan? Dia menghela nafas lega, tersenyum tipis, dan duduk di hadapan lelaki tua berambut putih itu. 1424 Pria tua berambut putih itu telah mengetahui identitas Feng Hao selama kompetisi pendatang baru, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia secara pribadi pergi ke seleksi dunia primordial, jadi dia memahami situasi Feng Hao dengan cukup baik. Dia sudah menduga bahwa Feng Hao pasti akan pergi ke Gunung Oracle untuk mendapatkan ramuan abadi Shenong setelah insiden dengan King Wu dan ibunya. Ditambah dengan tatapan aneh di mata Wan Hongwen, dia hampir yakin. Pria itu pastilah Feng Hao, dan wanita itu pastilah Liu Chanyan. Bahkan dengan temperamennya, setelah Wan Hongwen memastikannya, dia tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya berkedip dan tidak lagi tenang, riak muncul di matanya. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini, kan? Setelah beberapa saat, dia menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya pada Wan Hongwen dengan hati-hati. Tidak. Wan Hongwen menggelengkan kepalanya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Ingat, jangan biarkan siapapun mengetahui identitasnya, dan kamu sekarang bertanggung jawab penuh atas keselamatannya. Selain itu, diam-diam atur beberapa orang untuk melindungi orang-orang yang bersama mereka. Jangan, aku tidak akan membuat kesalahan besar, mengerti. Dipahami. Dengan sangat cepat, mereka berdua keluar dari ruang rahasia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wan Hongwen buru-buru mengirim orang untuk mencari wilayah ras manusia. Bahkan jika tiga dekan agung lainnya bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi, dia hanya akan menjawabnya secara samar-samar. Tentu saja, ini bukan karena ketiga dekan tersebut tidak dapat dipercaya, tetapi karena semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin mudah untuk mengungkap identitas asli Feng Hao. Jika itu benar-benar terungkap, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Istana Kaisar Manusia atau umat manusia, kecuali Feng Hao bergabung dengan kekuatan besar di dunia penglai. Arus bawah melonjak, tapi itu tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari Feng Hao dan yang lainnya sama sekali. Ketika Feng Hao kembali ke halaman, semua orang ada di sana, termasuk Xie Yandong, yang sedang mengasingkan diri. Oleh karena itu, dia menekan kegembiraan di hatinya dan berjalan masuk dengan tenang. Haha, nak Feng, kamu akhirnya kembali. Tawa yang berlebihan terdengar, Long Yue bangkit dan langsung menerkam ke arah Feng Hao. Sejak Feng Hao memenangkan tempat pertama, dia memperlakukan Feng Hao dengan lebih hangat. Feng Hao memelototinya dengan marah dan menghindari serangannya tanpa jejak. Kemudian, dia terus berjalan menuju Qiong Ling Er dan gadis-gadis lainnya. Ayah. King Meng kecil melepaskan diri dari pelukan Joan of Arc dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Dia melemparkan dirinya ke pelukannya dan terkikik bahagia. Ayah tidak ada di sini. Apakah Meng, Er baik? Feng Hao memiliki senyuman penuh kasih sayang di wajahnya saat dia bermain dengan gadis kecil itu dengan intim. Matanya dipenuhi dengan kelembutan. Melihat pemandangan ini, kerumunan terdiam. Di dunia sekarang ini, demi mengejar kekuatan dan keabadian, banyak orang telah mengabaikan banyak hal. Apa itu keluarga? Mereka semua terlempar ke belakang pikiran mereka. Hanya manfaat di hadapan mereka yang penting. Mereka belum pernah melihat orang seperti Feng Hao sebelumnya. Dia tampaknya memiliki ketertarikan bawaan dengan orang lain. Oleh karena itu, Xie Yandong, Ge Hong, Long Yue Guan. Orang-orang ini berkumpul di sisinya. Apalagi temperamen mereka juga mengalami perubahan besar. Meskipun cinta itu penting, siapakah di antara seluruh klan manusia yang berani melawan kediaman dewa racun demi istri dan putrinya? Baiklah, King Er, kami berangkat dulu. Sampai jumpa besok. Bintang-bintang di mata Sue Yan terdiam, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Yan King. Setelah dia menarik samsara keluar, Xie Yandong dan yang lainnya juga berdiri dan melirik Feng Hao dengan pandangan ambigu sebelum pergi satu per satu. Bagaimanapun, hari ini adalah hari terakhir. Setelah hari ini, Feng Hao mungkin harus mengasingkan diri di tanah pencerahan selama setahun penuh. Jika mereka mengganggunya sekarang, bukankah mereka akan mencari masalah? Kakak Hao, apakah bahan penawarnya sudah disiapkan? Wan Xin berdiri dan bertanya pada Feng Hao. Ya, mereka sudah siap. Feng Hao menganggup dengan senyuman di sudut mulutnya. Meskipun dia mungkin kehilangan kesempatan untuk bertemu Oracle Mountain selamanya, apa yang dia peroleh sekarang sudah cukup. Apalagi jumlahnya cukup melimpah. Tubuh tertinggi yang telah ditingkatkan oleh Great Ark pasti akan sangat membantunya di masa depan. Wu Er, ikut aku. Setelah menyapa ketiga wanita itu satu persatu, mata Feng Hao akhirnya tertuju pada King Wu yang agak acuh-ta'acuh. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia membawa King Meng kecil dan berjalan keluar. Apalagi dia memasuki kamar sebelah. King Wu ragu-ragu sejenak dan sedikit mengernyit. Di bawah desakan Joan of Arc dan yang lainnya, dia berdiri dengan enggan dan berjalan keluar. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat Feng Hao mengeluarkan barang-barang satu persatu dan mengaturnya menjadi formasi yang aneh. Apalagi dia sedang mengunyah buah berwarna hijau muda. Sekilas saja, dia mengenali bahan yang diletakkan di atas tempat tidur. Tutup pintu. Feng Hao menelan buah hijau yang sangat pahit di mulutnya dan berkata padanya. Apa yang kamu? Setelah menutup pintu, King Wu berjalan dengan sedikit keraguan di matanya. Bahkan jika dia memiliki materinya, tidak ada gunanya tanpa kodeks persenjataan ilahi. Kamu atau Menger, siapa yang duluan? Aku akan mendetoksifikasi kamu. Setelah menelan tanaman anggur panjang lainnya yang mengeluarkan aroma obat, Feng Hao bertanya dengan suara teredam. Detoksifikasi. King Wu akhirnya tergerak. Melihat Feng Hao, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Seketika, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia pulih dan jejak tekat muncul di matanya. Aku pergi dulu. Dia tentu saja ingin menguji metodenya sendiri dan tidak ingin King Meng kecil mengalami kecelakaan. Baiklah. Saat Feng Hao mengunyah obat roh, dia mengikuti instruksi Penatua Fen dan membentuk formasi besar dengan segala jenis bahan. Akhirnya, dia membiarkan King Wu duduk di dalamnya. Bas. Setelah dia mengunyah dan menelan obat roh terakhir, kodeks persenjataan ilahi di tubuhnya meledak dengan cahaya tujuh warna, seolah-olah itu adalah buku abadi. Dalam kodeks kedokteran, tidak ada eliksir padat. Sebaliknya, ada ramuan abadi senong dengan tiga daun yang berakar. Ia sedikit bergoyang, daunnya berkilau dan bening. Berbagai khasiat obat mengalir di batangnya sehingga berwarna-warni. Meskipun ramuan abadi sedikit bergoyang, khasiat obat keren mengalir ke seluruh tubuhnya. Feng Hao segera merasakan tubuhnya menjadi ringan. Setiap pori-pori di tubuhnya terbuka, menghirup udara segar dunia luar. Namun, saat ini, dia tidak memeriksa atau merasakannya dengan cermat. Tutup matamu dan jangan memikirkan apapun. Saat ingatanmu kembali, mungkin ada dampak tertentu, tapi jangan takut. Ini akan baik-baik saja. Aku akan selalu berada di sini bersamamu. Feng Hao memberitahu King Wu, yang sedang duduk bersila di tengah formasi. Faktanya, racun yang melahap hati adalah untuk membungkus dan melindungi ingatan seseorang, lalu perlahan-lahan mengasimilasinya. Akhirnya berubah menjadi gas beracun dan keluar dari tubuh tanpa meninggalkan apapun. 1425 Setelah mendengarkan penjelasan rincin Feng Tua tentang racun pemakan jantung, Feng Hao memahami bahwa jika dia menghilangkan racun pemakan jantung, ingatan yang telah dilindungi oleh racun itu akan tiba-tiba meletus dan menyerang otaknya. Jika pikirannya tidak cukup kuat, kecelakaan bisa saja terjadi. Tujuan dari formasi yang dibangun dari bahan-bahan tersebut adalah untuk menenangkan pikiran dan menstabilkan pikiran. Namun, meski dengan perlindungan formasi, otak masih akan terpengaruh oleh serangan tersebut. Oleh karena itu, Feng Hao mengingatkan ibunya. Ibu, jangan khawatir. Mengher juga akan berada di sini untuk melindungi ibu. King Meng kecil berlari mendekat dan menghibur ibunya dengan suara yang jelas. Oke. King Wu membuka matanya dan menganggup ke arah gadis kecil itu. Saat itulah dia melirik Feng Hao, yang sedang menatapnya dengan ekspresi gugup. Dia dengan lembut menganggup dan menutup matanya lagi. Dia sangat menantikan untuk mengetahui orang seperti apa dia sebelumnya dan mengapa dia bersama Feng Hao. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki King Meng kecil. Meng, er, minggir dulu. Ayah akan mendetoksifikasi ibu. Feng Hao membiarkan King Meng kecil duduk di kursi di tengah ruangan sebelum berjalan ke tempat tidur. Saya akan memulai. Berdiri di depan tempat tidur, dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Tiba-tiba, cahaya tujuh warna muncul di matanya. Dia mengulurkan kedua tangannya dan dua sinar khasiat obat tujuh warna melingkar seperti dua pelangi yang indah. Kemudian, di bawah kemauan Feng Hao, mereka berubah menjadi kabut dan menyelimuti. semua material. Berdengung. Bahan-bahan tersebut langsung menyala seolah-olah tersulut. Dengan khasiat obat tujuh warna sebagai medianya, mereka membentuk formasi misterius yang menyelimuti King Wu. Cici. Tanpa ragu sedikitpun, Feng Hao memasukkan khasiat obat ke kepala King Wu. Ia meresap ke dalam dan mencekik racun jantung pemakan yang hitam pekat. Racun ini sangat membandel. Itu melekat pada ingatan seseorang dan tidak mau pergi. Jika dihapus secara paksa, maka ingatannya juga akan hilang. Itu sebabnya ia menjadi racun yang tidak bisa disembuhkan. Namun, khasiat obat tujuh warna itu sangat istimewa. Setelah masuk ke dalam tubuh, tidak berbenturan dengan racun. Sebaliknya, itu langsung menyatu ke dalam tubuh. Meskipun Feng Hao tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, mata umunya bersinar dan dia melihat kegelapan di pupil King Wu surut. Segera, dia menghela nafas lega. Namun, dia tetap berjaga dengan gugup, tidak berani gegabuh. Tidak ada hal aneh yang terjadi selama proses detoksifikasi. Persis seperti yang dikatakan Penatua Fen, Feng Hao bisa melihat jejak gas hitam melingkar dari atas kepala King Wu, menghilang ke udara seperti asap. Rumah Dewa Racun Feng Hao tanpa sadar mengepalkan tangannya. Tatapannya menyapu bola kecil yang melingkar di pelukannya. Kilatan tajam melintas di matanya. Tidak mudah baginya untuk sepenuhnya melepaskan prasangka buruknya terhadap Poison God Manor. Bola kecil menghilang selama beberapa waktu dan kembali setelah kompetisi besar. Karena tidak ada cara untuk berkomunikasi dengannya, Feng Hao tidak dapat mengetahui hasilnya. Namun, dia tidak khawatir bahwa Poison God Manor tidak akan memberinya penjelasan. Jika mereka tidak memberinya penjelasan, maka dia pasti akan mengingat hutang ini dan memberi pelajaran mendalam pada Poison God Manor di masa depan. Sekitar setengah jam kemudian, gas hitam di atas kepala King Wu melemah dan akhirnya menghilang. Ya. Tiba-tiba, tubuh halus King Wu bergetar hebat. Wajah cantiknya pucat pasi dan butiran keringat muncul di dahinya. Sepertinya dia menahan rasa sakit. Berdengung. Sementara Feng Hao khawatir, formasi besar yang dibangun dari berbagai bahan akhirnya memainkan perannya. Itu bergetar dengan suara yang aneh, seolah sedang menyesuaikan ritmenya. Itu sama dengan ingatan King Wu. Kemudian, hal itu memuluskan kenangan kacau itu. Ibu. King Meng kecil bergegas mendekat. Suaranya sedikit bergetar saat dia menangis. Namun, dia dipeluk oleh Feng Hao. Jangan khawatir, ibumu akan baik-baik saja. Meskipun Feng Hao khawatir, dia tetap menghiburnya dengan lembut. Apakah dia akan baik-baik saja? Mata kecil King Meng yang cerah dipenuhi jejak kabut. Ayah berjanji kepadamu bahwa ibumu akan baik-baik saja. Feng Hao penuh tekat. Untuk menghibur gadis kecil itu, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Faktanya, semuanya sesuai ekspektasinya. Setelah racun pemakan jantung dihilangkan, akan terjadi fenomena aneh. Itulah mengapa bahan-bahan ini dibutuhkan untuk membangun formasi besar. Kira-kira beberapa menit kemudian, kulit King Wu perlahan kembali normal. Apalagi warnanya agak cerah. Formasi besar di bawahnya juga meredup. Energi spiritual berbagai material telah habis. Tiba-tiba, dua garis air mata mengalir di wajah cantik King Wu. Dia tidak membuka matanya. Kulit kemerahannya sekali lagi menjadi pucat. Sial! Mungkinkah terjadi kecelakaan? Ekspresi Feng Hao yang semula diharapkan tiba-tiba berubah. Efek obatnya menyembur keluar dan meresap ke dalam otak King Wu. Namun, sepertinya hal itu tidak berpengaruh. Sebaliknya, air mata King Wu mengalir lebih deras. Tubuh halusnya sedikit bergetar. Wu Er? Wu Er? Apa kabar? Jangan menakutiku, Wu Er? Feng Hao tidak menghentikan efek obatnya. Dia dengan cepat melangkah maju dan ingin memeluk King Wu. Namun, dia tidak berani melakukannya. Dia takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dia hanya bisa menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. Ibu? Ibu, jangan menakuti menger. King Meng kecil juga berjalan mendekat. Air mata mengalir di wajahnya, dan matanya merah. Wow! King Wu membuka matanya. Matanya berkabut karena air mata saat dia memandang Feng Hao. Ketika dia melihat betapa cemasnya dia, riak muncul di hatinya. Untuk sesaat, dia tidak bisa menghentikan air matanya. Itu seperti mutiara dengan kalung rusak. Suara tersedak terdengar saat mengalir di pipinya. Dia secara alami mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Ingatannya tentang hari-hari ketika dia diracuni oleh racun pemakan hati tidak hilang. Dia melihat ketidakpeduliannya dan kecemasan Feng Hao. Ketika dia pergi, dia hanya memiliki cinta untuk pria ini, cinta yang dalam. Namun, dia tidak menyangka akan ada perubahan lagi. Untungnya, dia bertahan di dalam hatinya. Meskipun dia telah kehilangan semua ingatannya, dengan kepribadiannya sebelumnya, dia akan menjaga jarak dengan semua orang. Oleh karena itu, orang tersebut tidak berhasil. Wu Er, Wu Er, apakah kamu ingat aku? Aku Feng Hao. Aku suamimu. Apakah kamu ingat? Melihat dia membuka matanya, Feng Hao bergegas maju dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia mengulurkan tangannya, tapi tidak berani menyentuhnya. Dia sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Suami. Melihat bahwa dia sangat menyayanginya dan mengkhawatirkannya, hati King Wu sakit. Dia tidak tahan lagi, dia bergegas maju dan memeluk Feng Hao yang agak bingung. Tangannya yang seperti batu giok memeluk punggungnya erat-erat, dan dia membenamkan kepalanya di dadanya dan menangis. Suami. Bentuk sapaan yang tiba-tiba ini secara langsung menarik Feng Hao dari neraka ke surga. Keheranan di matanya juga berubah menjadi kegembiraan yang mendalam. 1426 Melihat kecantikan menangis di dadanya, hati Feng Hao bergetar. Matanya juga memerah dan lapisan kabut samar-samar muncul dari matanya. Meskipun dia sudah memiliki beberapa wanita kepercayaan, King Wu adalah orang yang paling menderita. Dia hamil secara tidak sengaja dan melahirkan Little King Meng sendirian. Namun karena fisiknya, dia harus hidup dalam ketakutan. Tekanan dari semua sisi membuatnya putus asa, dan dia hampir berjalan di jalan menuju kematian. Tapi sekarang, dia dibawa pergi oleh istana Dewa Racun, dan dia sekali lagi menemui hal seperti itu. Feng Hao merasa hatinya seolah-olah akan terbelah dan meneteskan darah. Jiwanya gemetar, dan dia dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Yang lain berpikir bahwa dia memiliki fisik tertinggi, tubuh bela diri hantu. Dia memiliki badan delapan lubang, juara baru kompetisi, dan dia bahkan mungkin adalah reinkarnasi dewa. Tapi dia tidak merasa puas sedikitpun. Sebab, ia pun tak mampu melindungi istri tercintanya, apalagi membicarakan prestasi di bidang lain. Suami, suami. King Wu, yang menangis di dadanya, merasakan kelainannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Suaranya masih tercekat oleh isak tangis. Dia masih samar-samar ingat bahwa ketika dia dan King Meng kecil menatapnya, matanya dipenuhi dengan keputus asaan dan ketidakberdayaan. Dia tidak bisa membayangkan betapa sakitnya Feng Hao yang harus dialaminya hingga dia menjadi seperti itu. Dan dialah yang menyebabkan semua ini. Wu Er, apakah itu kamu? Itu benar-benar kamu. Ingatanmu sudah pulih. Kamu ingat aku. Mendengar suaranya, Feng Hao kembali sadar. Dia meraih bahunya dan bertanya dengan nada emosional. Matanya masih dipenuhi kekhawatiran, seolah tak percaya akan kebahagiaan yang datang begitu cepat ini. Ini aku, suamiku. Aku Wu Er, Mu. King Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan rampingnya dan memegang wajah Feng Hao. Air mata jatuh saat dia berkata dengan suara gemetar, kamu adalah ayah yang luar biasa dan suami yang berkualitas. Kamu satu-satunya suami yang pernah saya miliki. Wah. Mendengar ini, Feng Hao menariknya ke dalam pelukannya. Dia tahu istrinya telah kembali. Wanita dalam pelukannya adalah orang yang telah jatuh cinta padanya. Keduanya berpelukan erat seolah ingin menyatu dengan tubuh masing-masing. Pada akhirnya, mata mereka bertemu, dan mata mereka dipenuhi cinta. Bibir mereka yang panas dan terik perlahan mendekat satu sama lain, menghembuskan napas panas. Bibir mereka menyatu, dan mereka dengan sengaja berlama-lama, melupakan segalanya. Mereka bahkan melupakan King Meng kecil yang menangis di sampingnya. Terkikik. Meskipun dia masih muda, dia sudah sangat peka. Melihat pemandangan yang begitu penuh kasih sayang, dia pun berhenti menangis. Entah kenapa, dia benar-benar tertawa. Seperti oriole yang bernyanyi, dia berjalan mendekat. Meng, air juga ingin dicium. Meng, air juga ingin dicium. Kata-kata polosnya menyadarkan kedua insan yang telah terjerumus ke dalam sungai cinta. Tubuh halus King Wu menegang. Dia membuka matanya dan melihat wajah besar di dekatnya. Dia tanpa sadar mendorong Feng Hao menjauh. Celepuk. Feng Hao tertangkap basah. Dia tidak menyangka King Wu menjadi begitu kejam lagi. Dia jatuh dari tempat tidur dan duduk di tanah. Dia memandang King Wu, yang memiliki ekspresi malu-malu di wajahnya, dengan heran. Dia awalnya mengira dia akan menjadi lembut, tetapi dia tidak menyangka macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. King Wu masih sama dengan King Wu sebelumnya. Meng, air. Setelah mendorongnya menjauh, King Wu merasa sedikit menyesal. Namun, setelah melihat kepahitan tersembunyi di mata Feng Hao, dia langsung mengabaikannya, turun dari tempat tidur, dan mengambil little King Meng. Ibu, apakah kamu benar-benar memikirkan ayah? Masih ada air mata di sudut mata King Meng kecil, tapi dia dengan bijaksana mengulurkan tangannya, ingin menghapus air mata di wajah King Wu. Iya. Mendengar ini, King Wu teringat bahwa gadis kecil itu masih diracun. Segera, matanya menjadi merah lagi dan berkabut. Dengan suara tercekat, dia berkata, Tentu saja, karena dia adalah ayahmu. Fiu. Feng Hao juga berdiri, dengan canggung menepuk-nepuk debu di bajunya, lalu berjalan mendekat. Jangan khawatir, Meng R kecil juga akan memikirkan ayah. Dia sangat percaya diri, dan sudah ada King Wu sebagai presiden. Benarkah, Meng, R akan memikirkan ayah? Gadis kecil itu menoleh dan menatapnya, kata-katanya penuh antisipasi. Tentu saja. Feng Hao menganggup dengan berat, lalu berkata kepada King Wu, Wu Er, biarkan aku mendetoksifikasi little Meng R terlebih dahulu. Iya. Melihat mata Feng Hao yang terbakar, wajah cantik King Wu menjadi sedikit merah, dan dia memalingkan wajahnya. Haha. Suasana hati Feng Hao menjadi jauh lebih baik. Dia membersihkan bahan limbah di tempat tidur, mengeluarkannya dari ring, dan mengaturnya menjadi formasi besar. Oke, serahkan Meng R padaku. Dia berbalik dan mengambil gadis kecil itu dari tangan King Wu. Lalu, dia berkata dengan lembut, Meng R kecil, duduk saja di sana seperti ibumu. Lalu, ayah akan mendetoksifikasi kamu. Ketika kamu membuka mata lagi, kamu akan mengingat ayah dan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Apakah kamu mengerti? Iya, Meng R tidak takut. Meng R ingin memikirkan ayah dan masa lalu. King Meng kecil menganggup dengan bijaksana, tanpa rasa takut. Berdengung. Saat efek obat tujuh warna Feng Hao keluar, formasi besar diaktifkan, dan dia sekali lagi menyuntikkan efek obat ke otak Little King Meng. Oke, hanya perlu sekitar setengah jam untuk mendetoksifikasi racun pemakan jantung. Setelah melakukan semua ini, Feng Hao memandang King Wu, yang masih khawatir, dan menghiburnya. Benar-benar. Melihat udara hitam merembes keluar dari kepala Little King Meng, King Wu menjadi gugup. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Bodoh. Melihat dia mengungkapkan sisi lemahnya, hati Feng Hao terasa sakit. Dia mengulurkan tangan dan menariknya ke pelukannya. Aroma yang familiar menyerang lubang hidungnya seperti obat yang manjur, membuatnya merasa nyaman. Sebelum King Wu bisa bereaksi, Feng Hao mencium bibir halusnya dan menghirup aroma di dalamnya dengan keras. Setelah sedikit kesulitan, King Wu tanpa sadar memeluknya erat. Terlebih lagi, dia dengan kaku menjawab. King Meng kecil yang menyedihkan sekali lagi dilupakan oleh orang tuanya. Hanya ketika susunannya berdengung, barulah mereka berdua terbangun dari keadaan linglung. Mendorong Feng Hao, King Wu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memutar matanya ke arah Feng Hao. Namun, dia mengabaikan pesonanya sendiri. Dia secara alami menggoda, jadi ketika dia memutar matanya, itu membawa pesona dan godaan yang tak terlukiskan, menyebabkan napas Feng Hao menjadi sedikit berat. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, King Meng kecil membuka matanya, terisak, dan melemparkan dirinya ke pelukannya. 1427 Little King Meng, yang telah memulihkan ingatannya, juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dada Feng Hao basah oleh air mata. Setelah lama menghiburnya, gadis kecil itu akhirnya tenang, namun dia masih terisak. Dia memeluknya, tidak mau melepaskannya, dan terus memanggilnya ayah, seolah itu belum cukup. Melihat Feng Hao, yang membuat wajah dan menggoda King Meng kecil dengan segala cara, wajah menawan King Wu berkembang menjadi senyuman bahagia. Dia tahu jika orang lain dengan prestasi seperti itu, mereka pasti tidak akan mampu melakukan ini. Meskipun dia masih sedikit tidak senang karena dia harus berbagi Feng Hao dengan orang lain, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia adalah orang terakhir yang mengenal Feng Hao, tetapi dia menjadi wanita pertama Feng Hao, jejak ketidakadilan itu menghilang. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Feng Hao sangat mempesona dan luar biasa. Bisa menjadi istrinya tentu merupakan sebuah berkah dan berkah baginya. Terlebih lagi, setelah menghabiskan waktu bersama Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King, dia merasa hal itu tidak sesakit yang dia bayangkan. Sebaliknya, mereka sedekat saudara perempuan, dan hampir tidak ada perbedaan di antara mereka. Tampaknya tidak ada salahnya tinggal bersama wanita-wanita lain yang juga sangat mencintai pria ini. Haha! Tawa kecil King Meng terdengar, membangunkan King Wu dari pikirannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata yang panas. Jantungnya bergetar, dan dia menundukkan kepalanya lagi. Hehe! Feng Hao, sebaliknya, tertawa puas. Dia benar-benar ingin memeluk kecantikan menawan ini ke dalam pelukannya dan mencintainya begitu saja. Oh benar, Wu Er. Memikirkan hal yang paling penting, ekspresi wajahnya menjadi serius. Dia berkata kepada King Wu, yang telah mengangkat kepalanya, Setelah kita keluar, kamu akan tetap sama seperti sebelumnya. Jangan katakan bahwa kamu telah memulihkan ingatanmu. Menghilangkan racun pemakan hati tidak diragukan lagi akan mengungkap identitasnya sebagai penguasa seni bela diri kekosongan. Jika berita ini tersebar pasti akan menimbulkan keributan besar. Mungkin ras asing akan menyerang karena hal ini. Master seni bela diri ilusi setiap generasi akan mengejutkan dunia dan mencapai puncaknya. Di benua seratus ras, mereka semua adalah ahli yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Sebagai musuh dari seratus ras, mereka pasti tidak akan duduk diam dan melihat orang-orang ini tumbuh dan kemudian menghadapinya. Tentu saja, yang dikhawatirkan Feng Hao bukanlah dirinya sendiri, melainkan orang-orang di sekitarnya, istrinya, dan keluarga Hong Meng. Lagi pula, saat identitasnya sebagai Master of the Void Martial Arts terungkap, Istana Kaisar Fana pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Namun, teman-teman dan keluarganya tidak akan seberuntung itu, apalagi dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya, ras asing itu pasti akan menyerang orang-orang di sekitarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Oleh karena itu, ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan Master of the Void Martial Arts. Iya, King Wu mengerutkan alisnya. Namun, dengan pengetahuannya di kediaman Dewa Racun, dia secara alami memikirkan hal ini. Faktanya, Feng Hao memikirkan mereka dan orang lain. Bagaimanapun juga, mengungkapkan identitasnya sebagai Master of the Void Martial Arts tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan baginya. Sebaliknya, hal itu akan memungkinkan dia memperoleh kejayaan dan status yang lebih besar. Namun, demi dia dan orang lain, dia rela menyerahkan kejayaan yang ada dalam jangkauannya. Ini membuat hatinya kembali hangat. Dia mengerti apa yang diwakili oleh Master of the Void Martial Arts. Dengan kata lain, di seluruh klan manusia, hanya ada dua orang yang bisa bersaing dengannya. Dengan suami yang begitu kuat dan sangat mencintainya, hal apalagi yang membuat dia merasa tidak puas. Aku minta maaf merepotkanmu. Feng Hao merasa sedikit tidak nyaman. Pada akhirnya, itu karena kekuatannya terlalu lemah dan dia tidak bisa mengintimidasi musuh-musuh kuat itu, yang menyebabkan situasi saat ini. Kekuatan. Ada kilatan tekat di matanya. Memasuki tanah pencerahan adalah kesempatan bagus baginya untuk menerobos ke alam suci agung. Meskipun tidak ada berita tentang siapapun yang mampu menerobos ke alam suci agung dari orang suci fana tahap pertama dalam setahun, Feng Hao ingin mencobanya. Di negeri pencerahan, satu hari setara dengan satu tahun di dunia luar. Satu tahun di sana setara dengan 365 tahun di dunia luar. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menembus sembilan alam dalam 300 tahun. Hanya dengan menerobos ke alam suci agung dia akan memiliki kekuatan untuk memandang rendah semua orang. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai ahli sejati. Adapun hukuman surgawi. Itu hanyalah hukuman surgawi tingkat satu. Feng Hao tidak lagi takut. Bahkan jika itu adalah hukuman surgawi kelas dua, dia masih memiliki kepercayaan diri yang cukup. Mata mereka bertemu dan lambat laun menjadi bergairah. Jika bukan karena Little King Meng dalam pelukannya, Feng Hao benar-benar tidak akan bisa mengendalikan gairah di dalam hatinya. Ketika Feng Hao keluar, dia memasang ekspresi sedih di wajahnya, yang membuat hati Qionglinger dan yang lainnya tenggelam. Tetapi ketika mereka melihat tatapan yang diam-diam dia berikan, hati mereka tersentak dan mereka mendatanginya dan menghiburnya. Dia sebenarnya bukan penguasa kekosongan. Banyak pasang mata yang menyaksikan pemandangan ini dari segala arah. Kekecewaan tanpa sadar melintas di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Bahkan ada beberapa orang yang diam-diam mundur. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, tetapi Feng Hao, juara baru kompetisi besar, memohon kepada dekan Wan Hongwen untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk menyembuhkan racun yang memakan jantung. Namun, dia tidak memiliki kodeks persenjataan ilahi, dan pada akhirnya, dia gagal. Lalu, ada rumor lain bahwa Feng Hao menggunakan namanya sendiri untuk mengumumkan bahwa jika penguasa kekosongan dapat menyembuhkan King Wu dan ibunya, dia akan bersedia mengikutinya. Tidak diragukan lagi, ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Semua orang bisa melihat bakat Feng Hao. Dengan fisik delapan lubang, dia bahkan bisa mengalahkan fisik ilahi pertempuran selatan. Bakat seperti ini jelas langka di dunia. Namun, ketika mereka memikirkan kepada siapa dia setia, mereka mengerti. Master of the Void adalah fisik ilahi tertinggi dari Istana Kaisar. Dia tak tertandingi di dunia. Tidak ada salahnya dia mengajukan. Malam itu, Feng Hao dan King Wu menghabiskan malam bersama. Ketika King Wu memasuki ruangan, dia menggunakan bakat luar angkasanya dan mengikutinya menggunakan teknik berjalan langit luas, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Meskipun King Wu dilindungi undang-undang, di bawah serangan ganas Feng Hao, dia akhirnya menurutinya. Keduanya terus mengejar puncak tertinggi itu. Dia tidak tidur sepanjang malam. Sepertinya dia ingin menebus semua yang telah terjadi di masa lalu, jadi dia juga bekerja sangat keras. Setelah malam yang penuh gairah, keesokan harinya, sebelum matahari terbit, ketika King Wu pergi, Feng Hao menggunakan bakat luar angkasanya untuk meninggalkan ruangan dan kemudian pergi ke halaman untuk berkumpul. Hari ini adalah hari memasuki tanah pencerahan. Meskipun Feng Hao juga sangat enggan dan ingin menghabiskan beberapa hari lagi bersamanya, ketika dia memikirkan hari-hari yang akan datang, dia tidak punya pilihan selain mengeraskan hatinya. Bagaimanapun, masih ada ancaman yang lebih besar yang menghantuinya. Putra Suci dari Aliansi Cahaya 1428 Tanah Pencerahan Itu diciptakan oleh tiga dewa ilahi dari ras manusia selama era mitologi. Tujuannya adalah untuk memberi manfaat bagi generasi selanjutnya. Ini juga merupakan alasan mengapa ras manusia dapat berdiri tegak di benua seratus ras selama bertahun-tahun. Negeri pencerahan telah menciptakan banyak ahli dan elit untuk ras manusia. Dapat dikatakan bahwa setidaknya 80 hingga 90 persen pakar ras manusia telah memasuki tanah pencerahan. Alasannya tentu saja karena keunikan tanah pencerahan. Budidaya sehari setara dengan budidaya satu tahun di dunia luar. Ini bisa mempersingkat waktu yang dihabiskan di tahap awal dan memungkinkan seseorang untuk menerobos ke ranah final. Bagaimanapun, umur setiap orang terbatas. Semakin kuat ki dan darah seseorang, semakin besar kemungkinan seseorang bisa menembus ke puncak. Sepuluh besar kompetisi baru yang meningkat, Feng Hao, Yan King, dan Johan of Arc dari Istana Kaisar Manusia, Samsara dari Istana Dead God, Sisa Bayangan dan dua siswa muda dari Istana Asura, Leng Yusen, Leng Heng, dan Su Hu. Feng Hao, yang berada di posisi pertama, bisa berkultivasi di tanah pencerahan selama setahun. Remnan Shadow, yang berada di posisi kedua, hanya bisa berkultivasi selama delapan bulan. Samsara yang berada di posisi ketiga juga bisa berkultivasi selama setengah tahun. Sedangkan untuk sepuluh besar, mereka hanya bisa berkultivasi selama sebulan. Ketika Feng Hao, Yan King, Johan of Arc, dan Samsara tiba di lembah yang ditentukan, mereka melihat enam lainnya sudah menunggu di sana. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, tidak ada yang bisa meremehkan tanah pencerahan, bahkan jika seseorang memiliki fisik yang luar biasa. Ketika enam orang lainnya melihat mereka berempat bergegas bersama, ada tatapan rumit di mata mereka. Hal ini terutama karena Samsara. Identitasnya sangat istimewa. Dia mungkin bisa mewakili Istana Dead God. Bagaimanapun, penampilannya di kompetisi besar terlalu luar biasa. Dalam ribuan tahun terakhir, rumah Dewa Pembasmi tidak pernah menghasilkan orang seperti itu. Bahkan tubuh ilahi pun dapat dengan mudah dihilangkan. Identitas dan bakatnya kurang lebih bisa ditebak oleh orang lain. Dan sekarang, dia sebenarnya bersama Feng Hao dari Istana Kaisar Manusia. Bukankah ini berarti sesuatu? Melihat Feng Hao, mata Leng Yusen sedingin cermin, tanpa emosi sedikitpun. Dia dipenuhi dengan kebencian. Karena kesalahan penilaiannya, dia dikalahkan. Meskipun dia memahami logika ini, jika dia berada di dunia luar, dia mungkin sudah mati satu kali, dia tidak mau menerimanya. Dia ingin mendapatkan kembali wajahnya dan mengalahkan Feng Hao. Dia tidak percaya bahwa ada orang di Akademi Surgawi yang bisa melawannya. Hal yang sama berlaku untuk gambar setelahnya. Namun, dia sadar akan kekurangannya sendiri. Tidak ada salahnya menggunakan keunggulan wilayahnya untuk menekan lawannya. Namun, meskipun dia memiliki asura divine fisik, mungkinkah tidak ada fisik lain di dunia ini yang lebih tirani. Teknik jelas merupakan faktor penting. Kenamnya memiliki pemikiran berbeda, tetapi hanya Leng Yusen yang melangkah maju. Dia di sini. Bahkan penglihatan tepi Remnan Sado pun memperhatikan semua yang terjadi. Semua orang tahu bahwa Leng Yusen telah kalah-telak. Dengan temperamennya yang arogan, tentu saja sulit baginya untuk menerimanya. Jangan khawatir. Melihat tatapan khawatir Joan of Arc dan Yan King, Feng Hao tersenyum dan memberi mereka tatapan meyakinkan. Kemudian, dia berjalan maju dan menatap mata Leng Yusen tanpa rasa takut. Meskipun fisik raja tertinggi neraka bersifat tirani, sebagai fisik etiril, dia tidak kalah. Aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Leng Yusen menatap Feng Hao dengan dingin dan berkata dengan suara yang menusuk tulang. Haha, begitukah? Feng Hao tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan sangat tenang. Anehnya, setelah mengalahkan Leng Yusen, ilusionari Marsial Vortex jauh lebih tenang dari sebelumnya. Itu sepenuhnya di bawah kendali Feng Hao. Huff. Ketenangannya menyebabkan hati Leng Yusen terbakar amarah. Matanya seperti neraka, mampu memenjarakan dan membekukan segalanya. Mendengus dingin, dia berbalik dan berdiri di samping, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak impulsif. Lagi pula, ini bukanlah tempat untuk bertarung. Meskipun pegunungan Akademi Elysium diberkati oleh orang bijak dan orang biasa tidak dapat menghancurkannya, jika mereka berdua bertarung, pegunungan di sekitarnya masih akan runtuh. Ini bukan hal yang baik untuk Elysium. Terlebih lagi, meskipun dia memiliki fisik raja tertinggi neraka, dia tetap akan dihukum jika dia tidak mengungkapkan identitasnya. Feng Hao tentu saja tidak peduli. Dia melirik Leng Yusen dengan penuh arti dan berdiri bersama kedua gadis itu dan Samsara. Mereka mengobrol dan tertawa. Mereka adalah kelompok yang paling bersemangat di antara 10 orang. Ketika cahaya biru muncul di cakrawala, pintu rumah kayu kecil di lembah terbuka, dan seorang lelaki tua yang agak goyah keluar dari dalam. Hampir dalam sekejap, pandangan semua orang tertuju pada lelaki tua itu. Orang tua itu mengenakan pakaian abu-abu biasa. Penampilannya juga sangat biasa saja. Matanya keruh dan sepertinya dia berada di ambang kematian. Tidak ada sedikitpun fluktuasi energi yang keluar dari tubuhnya. Dia gemetar dan bahkan berjalan pun agak sulit, seolah-olah dia akan pingsan pada langkah berikutnya. Meski begitu, tidak ada yang berani meremehkannya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Ini pasti salah satu ahli yang tersembunyi di akademi. Cahaya ungu melintas di mata Feng Hao. Di akademi, semakin biasa penampilan seseorang, semakin luar biasa mereka. Karena mereka hidup mengasingkan diri di berbagai sudut akademi yang tidak mencolok, mereka tidak menarik perhatian. Namun, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka akan menjadi seperti naga atau harimau tersembunyi yang akan memberikan pukulan fatal kepada musuh. Ketika dia mendekat, lelaki tua yang agak bungkup itu tiba-tiba menegakkan punggungnya. Matanya menyilaukan, seperti matahari yang cerah, dan dalam sekejap, dia mengalihkan pandangannya ke sepuluh orang. Pada saat itu, Feng Hao merasa jiwanya terpapar pada pandangan lelaki tua itu. Identitasnya terungkap sepenuhnya. Desir. Sebelum ada yang bisa bereaksi, lelaki tua itu tiba-tiba bergerak dan langsung meraih leher suhu. Seolah-olah dia di penjara, suhu tidak bisa bergerak sama sekali. Wajahnya memerah. Gerakan aneh ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cepat dan tunjukkan dirimu. Meski lelaki tua itu sudah tua, suaranya seperti sambaran petir. Sebuah kekuatan keluar dari tangannya, dan dalam sekejap, retakan muncul di wajah suhu, memperlihatkan wajah seorang pria parubaya. Desir, desir, desir. Empat orang berpakaian hitam muncul di lembah. Mereka mengambil suhu dari tangan lelaki tua itu dan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Di bawah tatapan kaget dan kaget semua orang, lelaki tua itu sekali lagi kembali ke keadaan normalnya. Dengan punggung membungkuh, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju rumah kayunya. 1429 Baru saja, ketika penampilan suhu berubah, semua orang mengerti bahwa dia mungkin penyusup dari klan lain. Menurut informasi suhu, dia seharusnya baru berusia 20-an. Namun, wajahnya sebelumnya memberitahu semua orang bahwa dia adalah seseorang yang telah hidup tidak kurang dari seribu tahun. Dengan kata lain, sangat mungkin suhu yang asli telah terbunuh. Dan orang ini adalah ras asing yang juga memiliki bakat bawaan luar angkasa. Niatnya untuk menyusup ke Akademi Surgawi sudah jelas. Kemungkinan besar, dalam tiga hari ini, dia telah melakukan banyak hal di Akademi Surgawi. Hanya ada dua jalur yang bisa dipilih setelah memasuki Elysium. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam seleksi. Namun, seleksi akan dilakukan secara pribadi oleh petinggi Elysium. Mereka akan dipilih dan diuji secara individual. Dengan cara ini, kemungkinan terekspos akan sangat tinggi. Sebaliknya, kompetisi seleksi pendatang baru jauh lebih aman. Selama seseorang bisa menyembunyikan usia mereka, mereka akan bisa dengan lancar menyelinap ke Akademi Surgawi. Selain itu, mereka akan dapat menyelinap ke Inti Akademi, Dao Comprehension Grounds. Namun, Su Wu ini tidak menyangka akan ada cobaan seperti itu setelah memasuki Dao Comprehension Ground. Jika dia tahu, dia pasti akan memilih seleksi untuk masuk Elysium. Namun, ini bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Feng Hao dan yang lainnya. Mereka percaya bahwa setelah Su Wu ini ditemukan, semua yang dia lakukan di Elysium dan orang-orang yang berhubungan dengannya akan digali. Aduh! Saat mereka merenung, suara yang menusuk udara bergema dan jatuh ke lembah. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Ekspresinya dingin dan serius. Dia sepertinya adalah seseorang yang tidak suka berbicara atau tertawa. Sesampainya di lembah, dia dengan hormat membungkuk ke arah rumah kayu yang sudah ditutup. Lalu, dia berbalik ke arah kerumunan. Kalian semua baru saja melihat kejadian itu. Pria parubaya itu berkata dengan lemah. Suaranya agak serak seolah sudah lama tidak berbicara. Tebakanmu benar, orang itu memang bukan manusia, melainkan mata-mata dari ras lain. Terlebih lagi, kami telah menemukan keberadaan dua ras asing lainnya di Akademi. Oleh karena itu, jangan lengah hanya karena kamu berada di Akademi Surgawi. Jika tidak, nyawamu mungkin dalam bahaya. Dia berbicara dengan hati-hati karena sembilan orang dihadapannya adalah harapan masa depan umat manusia. Dia tentu saja tidak ingin melihat adanya kerugian pada salah satu dari mereka. Hati setiap orang menegang saat mendengar ini, dan benih kewaspadaan ditanamkan di hati mereka. Memang benar, meskipun proses seleksi di Elysium ketat, tidak dapat dihindarkan bagi pihak luar untuk menyelinap masuk. Adapun mereka yang memiliki bakat luar biasa, tentu saja mereka adalah target prioritas mata-mata ini. Mereka hampir yakin bahwa nama mereka telah masuk dalam daftar target pembunuhan yang harus dilakukan para mata-mata. Feng Hao Setelah melirik mereka, pria parubaya itu berteriak. Di sini, Feng Hao merespons dan berjalan ke depan. Pria parubaya itu menatapnya dalam-dalam, membalik tangannya, mengeluarkan Liontin Gyok berkilau, dan langsung menyerahkannya kepadanya. Gambar belakang. Samsara. Pada periode waktu berikutnya, dia memberi masing-masing dari sembilan Liontin Gyok. Namun, tingkat kilau dan tembus cahayanya berbeda. Ikuti aku. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia melayang ke langit dan terbang menuju pegunungan di kejauhan. Dao Comprehension Ground terletak di area inti Akademi Surgawi. Sepanjang jalan, Feng Hao dan yang lainnya bisa merasakan banyak aura kuat yang bersembunyi di pegunungan di bawah. Indra ilahi yang kuat menyapu mereka, menyebabkan hati mereka bergetar. Di pegunungan yang tampaknya tidak berbahaya ini, tidak diketahui berapa banyak ahli tersembunyi yang hidup dalam pengasingan. Mereka tidak meninggalkan nama mereka, dan diam-diam menjaga area inti ras manusia. Mungkin saja tidak ada seorang pun di Decai Mountain Rang yang mengetahui tentang mereka. Di sebuah cekungan besar, sebuah pagoda batu kapur yang sederhana dan biasa-biasa saja berdiri tegak. Ada empat rumah kayu di sekitarnya, dan pintu pagoda batu terbuka lebar. Banyak orang yang masuk dan keluar pagoda. Setelah kelompok mereka mendarat, banyak tatapan terkejut menyapu mereka. Namun karena keberadaan pria parubaya tersebut, tidak ada yang maju untuk menyambut mereka. Pada saat yang sama, mereka samar-samar menebak bahwa mereka adalah 10 pendatang baru di kompetisi besar tahun ini. Masuklah. Di masa depan, selama kamu memiliki poin akademis yang cukup, kamu bisa memasuki tempat pemahaman Dao untuk berkultivasi. Setelah melirik ke sembilan orang tersebut, pria parubaya itu dengan hati-hati berkata, saya harus mengingatkan Anda bahwa Leontine Giok di tangan Anda tidak mengandung poin akademis, tetapi energi yang dapat mendukung Anda selama setahun. Dengan kata lain, selama kamu masuk, Leontine Giok akan diaktifkan. Selama periode ini, jika kamu meninggalkan tanah pemahaman Dao, Leontine Giok akan menjadi tidak valid. Jika kamu ingin masuk lagi, kamu harus memiliki poin akademis yang cukup. Setelah menjelaskan, dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung pergi, meninggalkan sembilan orang itu. Ayo pergi. Setelah melirik bayangan setelahnya dan Leng Yusen, Feng Hao menarik Joan of Arc dan Yan King menuju pagoda Batu Kapur. Pagoda ini konon sudah ada sejak era mitologi, dan ditinggalkan oleh tiga guru ilahi. Ia telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah melewati banyak badai, namun ia masih tetap berdiri tegak. Saat dia mendekat, aura kuno dan perubahan menerekam, menyebabkan semangat Feng Hao tersentak. Setelah jeda sebentar, dia maju selangkah dan berjalan masuk tanpa tergesa-gesa. Bagian dalam pagoda itu sangat luas. Di tengahnya terdapat susunan besar yang terbuat dari Batu Kapur. Itu berkedip-kedip dengan cemerlang, seolah-olah ada cahaya yang mengalir di sekitarnya, memancarkan kecemerlangan yang menakutkan. Di pojok, ada dua lelaki tua sedang mengobrol. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang menarik. Orang tua itu kadang-kadang tertawa tanpa keraguan sedikitpun, sama sekali mengabaikan siswa jenius yang masuk dan keluar pagoda. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa sudut mata mereka ditempatkan di pintu masuk, menyapu semua orang yang masuk dan keluar dari pagoda batu. Feng Hao melirik mereka. Sambil memegang Leontine Giyok yang diberikan oleh pria parubaya, dia, Joan of Arc dan yang lainnya berjalan ke dalam deretan besar pagoda batu. Astaga! Dengan pergantian cahaya yang mengalir, beberapa dari mereka menghilang. Lalu, Leng Yusen dan yang lainnya masuk dan menghilang dalam sekejap. Cek-cek, anak kecil kali ini tidak sederhana. Salah satu lelaki tua itu mendecakan lidahnya saat cahaya ilahi melintas di matanya yang keruh. Oh, aku juga mendengar bahwa Istana Kaisar Fana memenangkan tempat pertama. Kudengar anak kecil itu memiliki fisik delapan bukaan dan memiliki bakat spasial. Ada hal seperti itu. Sepertinya Istana Kaisar Fana memiliki penerus. Setelah kedua lelaki tua itu mengobrol santai sebentar, mereka kembali ke topik sebelumnya, membicarakan hal-hal menarik yang terjadi di masa muda mereka. Dari waktu ke waktu, mereka tertawa seperti anak nakal. 1430 Gunung Pemahaman Dao dipenuhi dengan segala macam misteri. Itu adalah fondasi umat manusia, dan juga salah satu tempat yang ingin dihancurkan oleh ras asing. Pernah ada ras asing yang menyerbu Akademi Surgawi, ingin menghancurkan landasan Pemahaman Dao. Namun, mereka tidak berhasil karena landasan Pemahaman Dao dibangun secara pribadi oleh tiga dewa penguasa umat manusia. Meski terbuat dari batu biru biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dirusak oleh siapapun. Saat yang paling serius adalah ketika beberapa tokoh ras asing yang sangat perkasa datang dan mencoba menghancurkan pagoda batu. Pada akhirnya, pagoda batu itu meledak dengan cahaya abadi dan melukai mereka. Mereka hampir kehilangan nyawa. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berpikir untuk menyerang tanah pencerahan Dao. Tidak ada yang tahu apa yang tersisa dari ketiga dewa penguasa di pagoda batu, tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dihancurkan oleh ahli Kaisar Rilem. Tidak ada rasa tidak nyaman selama teleportasi. Seolah-olah dia dengan santai melintasi ruang angkasa. Ketika dia membuka matanya, sebuah tanah misterius muncul di depan Feng Hao. Ruangan ini tidak terlalu besar, kira-kira seukuran kota kuno. Hal yang paling mempesona adalah terik matahari yang melayang di langit. Matahari yang terik ini berbeda dengan dunia luar. Meski juga mempesona, namun jauh lebih panas daripada dunia luar. Bahkan Feng Hao, yang memiliki fisik tiada taraf, merasakan kulitnya memerah. Panasnya seperti baja, dan darah di tubuhnya tampak mendidih, hampir menguap. Berdengung Pada saat ini, Liontin Diok di tangannya berdengung dan meninggalkan telapak tangannya. Itu tergantung di atas kepalanya, dan baru kemudian panasnya meredah. Jika tidak, bahkan orang dengan fisik tirani seperti Feng Hao mungkin akan terpanggang hidup-hidup. Mengapa panas sekali? Feng Hao bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang terik, hanya untuk terkejut. Itu karena terik matahari ini tidak ada di langit. Sebaliknya, benda itu tergantung di puncak gunung terdekat. Terlebih lagi, terik matahari yang berbeda ini adalah sumber cahaya di dunia ini. Terlebih lagi, di tengah cuaca panas, Feng Hao merasakan ritme yang tidak biasa. Pada saat ini, suara pembakaran bergema di benaknya. Tampaknya sangat aktif, dan sembilan lubang itu bernyanyi secara serempak. Itu gunung pencerahan. Yan Qing, yang pernah ke sini sebelumnya, berbisik kepada Feng Hao. Oh. Hati Feng Hao tergerak, dan dia bertanya pada penatua Feng dalam pikirannya. Tuan, benda apa itu? Samar-samar dia merasa bahwa alasan mengapa dunia ini begitu misterius adalah karena nyala matahari yang berbeda ini. Itu adalah Batu Nuwa. Suara hati-hati Elder Feng terdengar, penuh dengan gairah dan emosi. Batu Nuwa jelas merupakan fondasi dari suku manusia. Dan sekarang, Feng Hao juga mengerti mengapa suku manusia bisa memiliki tanah suci seperti tanah pencerahan. Sehari di tanah pencerahan setara dengan satu tahun di luar. Penyebabnya adalah keberadaan Batu Nuwa. Batu Dewi Nuwa adalah senjata surgawi kuno tertinggi yang diciptakan oleh tiga guru ilahi dari suku manusia dengan kekuatan ilahi mereka sendiri dan lumpur ilahi lima warna. Jika diaktifkan, itu bisa mengeluarkan kekuatan ilahi tertinggi yang lebih unggul dari segala sesuatu di dunia. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan Dewa dan Kaisar pun akan hancur berkeping-keping. Tentu saja, ini juga menjadi alasan mengapa tanah pencerahan bisa ada selamanya. Itu adalah Batu Nuwa. Mendengar ini, mata Feng Hao juga meledak dengan gairah, dan dia bahkan ingin mengendalikannya dengan tangannya sendiri. Namun, hal ini jelas tidak realistis. Ini karena senjata ilahi kuno ini hanya bisa dikendalikan oleh kombinasi kekuatan ilusi, energi darah Asura, dan kekuatan Raja Neterward. Hampir tanpa sadar, matanya menatap ke arah hutan Leng Yu dan bayangan di belakangnya tidak jauh. Keduanya sebenarnya saling memandang. Ketika mereka melihat Feng Hao melirik, mereka sedikit terkejut. Segera setelah itu, mereka kembali normal. Pada saat berikutnya, semua orang mengenakan liontin giok mereka dan berjalan menuju gunung pemahaman Dao. Sayang sekali. Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Senjata ilahi kuno ini ditakdirkan untuk berada di luar kendalinya. Namun, tiga guru besar ilahi memiliki pandangan ke depan untuk membangun tanah pencerahan untuk memaksimalkan efek Batu Nuwa dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Feng Hao bahkan berpikir bahwa tidak hanya tanah pencerahan, bahkan pegunungan Elysium mungkin juga berada di bawah perlindungan Batu Nuwa. Kalau tidak, ia akan hancur selama zaman kegelapan. Gunung pencerahan mendidih panas, seolah-olah ada api surgawi yang menyala di kaki gunung. Jika seseorang belum mencapai alam suci agung, kemungkinan besar dia akan mati terbakar jika dia naik. Terlebih lagi, semakin tinggi ketinggiannya, semakin panas jadinya. Jika fisik seseorang biasa saja, dia tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, banyak orang tidak mendaki gunung pencerahan, melainkan duduk bersila di kaki gunung untuk memahami Dao secara langsung. Meski efeknya tidak sebaik itu, fisik seseorang terlalu lemah. Oleh karena itu, fisik seseorang sangatlah penting. Jika seseorang ingin memperoleh hasil yang lebih baik, satu-satunya cara adalah dengan mendaki gunung pencerahan. Di gunung, semakin tinggi, semakin dekat ke Batu Nuwa. Secara alami, seseorang akan dapat memperoleh manfaat yang tidak terbayangkan. Pada saat ini, Feng Hao melihat tidak banyak orang di gunung pencerahan. Apalagi mereka semua berada di pinggang gunung, dan tidak ada yang berani mendekati puncaknya. Sebaliknya, ada banyak orang yang duduk di kaki gunung pencerahan. Mereka semua berada pada jarak yang berbeda, dan jumlahnya sekitar seratus. Feng Hao tidak dapat melihat melalui budidaya orang-orang ini, tetapi dia menduga bahwa mereka seharusnya berada di alam suci fana. Selama periode ini, cahaya pada liontin giok di atas kepala banyak orang telah habis, dan pada akhirnya, semuanya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Jaraknya sama dengan gunung pencerahan. Semakin dekat ke puncak, semakin baik efeknya. Namun, seseorang harus menanggung panas yang lebih besar. Mereka yang memiliki fisik lebih kuat secara alami akan lebih dekat ke puncak, sedangkan mereka yang memiliki fisik lebih lemah hanya bisa menjauh. Ketika Feng Hao dan yang lainnya berjalan menuju gunung pencerahan, dia juga melihat bahwa Leng Yusen, Aftri Mage, dan yang lainnya juga mencoba mendaki gunung pencerahan. Namun, selain Leng Yusen dan Aftri Mage, tiga lainnya berhenti ketika mereka berada sekitar 100 meter dari gunung pencerahan. Mereka tidak berani mendekat, bahkan dengan perlindungan liontin giok, tubuh mereka merah padam, dan lecet muncul di lengan mereka. Meski keduanya berada dekat dengan kaki gunung pencerahan, mereka gagal saat ingin mendaki gunung tersebut. Bahkan jika mereka memiliki fisik tertinggi, mustahil bagi mereka untuk mendaki gunung pencerahan di alam suci fana. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memilih tempat yang cocok di dekat kaki gunung, dan mereka memejamkan mata, tidak mau membuang waktu. Fisik mereka sebenarnya sangat kuat. Pandangan aneh muncul di mata Feng Hao. Jelas sekali, keduanya juga memiliki fisik ilahi tertinggi, dan fisik mereka mungkin tidak kalah dengan miliknya. Namun, itu terjadi di masa lalu. Setelah dibersihkan oleh cahaya abadi sembilan warna di Oracle Mountain, fisiknya sudah luar biasa, dan bahkan ras yang menghormati fisik tidak dapat dibandingkan dengannya. Terima kasih telah menonton!